Intro Yunani memang sangat terkenal dengan mitologinya Dalam mitologi Yunani, banyak dewa dan dewi Yunani senang menimbulkan rasa sakit, penderitaan dan kehancuran Tetapi hanya sedikit dewa-dewi yang menikmatinya, seperti Dewi Eris Dewi Yunani yang akan dikupas ke depan oleh deretan fakta Eris adalah dewi kekacauan dari Yunani Di dalam legenda, Dewi Eris selalu menjadi penyebab peperangan, seperti misalnya peran Troya Selain dari itu, Eris juga penyebab kelaparan dan penyakit Dimana ada penderitaan, maka masyarakat Yunani kuno meyakini bahwa itu perbuatan Dewi Eris Sosok Dewi Eris selalu digambarkan sebagai setan yang akan menghantui medan perang Dan menikmati pertumpahan darah bersama dengan putranya dan saudara-saudaranya Dalam mitos Iliad karya Homer, Eris adalah putri Zeus dan Hera Eris adalah Dewi Kekacauan Dia akan meninggalkan jejak kekacauan kemanapun dia pergi Menurut Homer, Eris dekat dengan kakaknya, Ares, keduanya senang dalam kekacauan perang Eris dan kakaknya tidak akan meninggalkan medan perang sebelum mereka merasa terpuaskan Dewi Eris memiliki kebiasaan bersuka cita di atas pertumpahan darah yang diciptakannya Di medan perang, Dewi Eris juga selalu membawa putranya Stripe Menggunakan kereta Dalam peperangan, dia sering memacu ke dua belah pihak Mendorong mereka untuk terus berjuang demi kemenangan dengan cara apapun Tidak ada Dewa atau Dewi yang dimiliki Yunani berkembang dalam kekacauan Seperti yang dilakukan Eris Bagaimana Eris menyebabkan Perang Roya? Pada satu momen, yaitu momen pernikahan Peleus Seorang Raja Yunani yang menikahi bidadari Laut Tetis Semua Dewa Olympus telah diundang, kecuali Dewi Eris Namun Eris tetap memutuskan untuk datang di pesta itu Dan berniat membalas atas perlakuan para Dewa Sebagai Dewi kekacauan, Eris akhirnya muncul dengan membawa apel emas milik Hera Kemudian ia melemparkannya di tengah kerumunan Perbuatan Eris akhirnya menyebabkan perselisihan Karena para Dewa Athena dan Aprodite saling memperbutkan apel emas itu Untuk mengakhiri pertarungan Zeus Raja para Dewa Olympus menunjuk Paris, Pangeran Troi untuk menjadi hakim Para Dewi menawarkan Paris berbagai hadiah untuk meyakinkannya Sementara Athena menjanjikannya kebijaksanaan Hera menawarinya kekuatan Akhirnya dia memilih Aprodite dengan memberi wanita tercantik di dunia Yakni Helen, istri Raja Menelaus dari Separta Paris merayu Helen dengan bantuan Aprodite dan membawanya kembali ke Troia Suaminya Helen Menelaus sangat marah dan mengumpulkan seribu kapal untuk mendapatkannya kembali Ini menandai awal dari peran Troia yang sangat menyenangkan Eris Pramer langsung 10 tahun dan mengakibatkan Troia dibakar habis Semua karena satu apel Hadiah jahat dari Eris Jejak kekacauan Eris Suatu ketika sepasan suami istri bernama Politeknos dan Aydon Mengaku bahwa mereka saling mencintai lebih dari Zeus dan Hera Kabar itu terdengar oleh Hera dan tersulut amarahnya Hera pun memanggil Eris Mengirimnya untuk menciptakan perselisihan di antara mereka Lalu Eris pun pergi menemui pasangan itu Dia mendesak mereka ke dalam kompetisi Bahwa siapapun yang selesai lebih dulu akan memberi yang lain seorang pelayan wanita Politeknos dengan mengerjakan papan berdiri untuk kereta Dan Aydon menyelesaikan proyek menenu Dalam kemarahannya dia menemukan saudara perempuan Aydon Memperkosanya dan membawanya kembali dengan menyamar sebagai budak untuk istrinya Setelah Aydon dan saudara perempuannya menyadari apa yang terjadi Mereka membunuh putra Politeknos Dan memberinya makan kepada ayahnya Para dewa kemudian mengubah mereka semua menjadi burung Kali ini Eris mengubah kompetisi sederhana menjadi pemperkosaan Pembunuhan dan kanibalisme Meskipun Eris hanya memiliki satu putra bernama Strite Menurut Hesiod, dia adalah ibu dari banyak roh berbeda yang mengganggu umat manusia Hesiod berkata iblis-iblis jahat ini disimpan di kotak Pandora Ketika Pandora membuka kotaknya, mereka dilepaskan ke dunia Dimanapun ada rasa sakit dan penderitaan di Yunani kuno Dewi Eris lah penyebabnya atau salah satu dari anak rohnya Mereka melepaskan kekacauan dan perselisihan dengan perang Wabah kelaparan dan penyakit dengan diam-diam bekerja di belakang Dewa Dewi Yunani ini tampaknya menjadi asal mula semua kejahatan di dunia Dan itu semua dapat diciptakan dengan menggunakan sesuatu yang sederhana Dan polos seperti sebuah apel Apa mana dibalik cerita sosok Dewi Eris dalam mitologi Yunani Dibalik kepolosan apel emasnya ternyata menyimpan berbagai perselisihan Jika kalian suka dengan tayangan ini, support channel ini Tekan tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!